Belum lama setelah peluncuran urus di Indonesia, Lamborghini Jakarta di bulan April 2019 ini meluncurkan kembali mobil terbarunya. Kali ini adalah mobil terkencang yang ada di lini produksi Lamborghini saat ini, yaitu Aventador SVJ. Mobil ini merupakan varian paling ganas dari keluarga Aventador yang menjadi salah satu mobil produksi terkencang di sirkuit Nürburgring, Jerman. Oke, jadi ini dia Lamborghini Aventador SVJ, mobil paling kencang yang pernah diproduksi oleh Lamborghini sampai saat ini, dan ini adalah salah satu-satunya unit yang ada di Indonesia. Kalau dia secara eksterior, ini mobil sudah mengalami peningkatan aerodinamika yang sangat ekstrim, bisa dilihat dari bagian depan. Dia menggunakan spoiler yang sudah menggunakan ALA atau Aerodinamika Lamborghini Ativa, atau bisa bahasa Indonesia-nya Aerodinamika Active Lamborghini. Di sini ada dua slot yang dia dalam kecepatan tertentu akan membuka sesuai kebutuhan dari performa mobil ini, seperti kalau sedang dalam kecepatan tinggi di dintasan lurus, dia akan membuka slotnya, mengalirkan udara ke bagian bawah, dan mengalirkan udara ke bagian samping dan bagian bawah untuk mengurangi daya hampat atau drag, sehingga mobil ini bisa memiliki kecepatan yang lebih tinggi di dintasan lurus. Kemudian di sini ada dua buah lubang juga di bagian atas, yang fungsinya mengalirkan udara lebih efektif dan lebih efisien ke bagian atas, yang nantinya akan diterima oleh sayap bagian belakang. Yang paling menarik adalah sayap bagian belakang yang memiliki teknologi aerodinamika aktif, yang mungkin bisa dibilang paling cerdas di segmen supercar saat ini. Ayo kita lihat. Sayap belakang dari Labordini Aventador SPJ, yang mempunyai reaksia di balik Carnopy Carbon Fiber ini, dia punya dua katup yang secara aktif bergerak untuk mengalirkan udara secara efisien, yang nantinya udaranya dihenguskan ke bagian bawah dari sayap belakangnya ini. Kalau dalam kecepatan tinggi, dia akan membuka penuh untuk memberikan drag atau daya hambat yang sangat minim, sehingga mobil ini punya atau bisa menempuh kecepatan maksimal lebih tinggi. Kemudian kalau dia saat melalui tikungan, dia akan membuka salah satu, jadi mengalirkan udara ke bagian sayap bagian dalam, sehingga punya downforce yang lebih tinggi atau lebih optimal, sehingga handling bisa lebih optimal saat melalui tikungan untuk dilahap dengan kecepatan lebih tinggi. Selain itu, mobil ini juga masih mengandalkan sistem penggerak all-wheel drive yang dipadukan dengan rear-wheel steering. Soal mesin, unit V12 6,5 liter naturally aspirated, diklaim mampu mengeluarkan tenaga 770 HP dan torsi 720 Nm, dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam 2,8 detik. Aventador SVJ juga mempertahankan transmisi semi-automatik 7-speed yang masih berjenis single clutch. Lamborghini Jakarta tidak merilis berapa harga mobil ini, tapi kalau dikira-kira bisa lebih dari 14 miliar rupiah. Bersamaan dengan peluncuran Aventador SVJ, Lamborghini Jakarta juga memamerkan sejumlah model klasiknya, seperti Espada, Puntash, Diablo, Murcia Lago Special Edition, Murcia Lago SV, serta yang paling istimewa yaitu Miura S. Jadi itu dia impresi singkat kami soal Lamborghini Aventador SVJ, supercar terkencang Lamborghini saat ini, dan supercar pertama yang meluncur di Indonesia tahun ini. Terima kasih sudah menonton, klik tombol like kalau Anda suka video ini, sampaikan saran dan komentar di kolom komen, dan jangan lupa subscribe channel youtube Carpeganza. Terima kasih sudah menonton,